selamat menikmati siapa ini Assalamualaikum saya Lesti untuk teman-teman semuanya jangan lupa like, komen, dan subscribe hai hai guys ketemu lagi di Perleslaran kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini Lesti dan Bilar yang selalu mencuri perhatian kita semua hubungan Lesti dan Bilar memang selalu elok dan menarik untuk diikuti dan disimak perkembangannya ya hubungan yang semakin hari semakin jelas akan menuju halal apalagi kemarin Lesti telah menjemput adiknya dari pondok ya terlihat kemesraan dan kebahagiaan diantara keluarga Lesti tersebut dan kemarin juga ayah gejora ayah Lesti tiba-tiba datang kembali dari cianjur sudah ada di tangerang dan bareng di sini dia Lesti ya terlihat ia potong rambut merapikan rambutnya guys hal itu diungkapkan oleh Al Lobster setelah kurut major Lesti kejora tentu hal itu menarik perhatian kita sepertinya si ayah kejora siap-siap mau ketemu calon besanya apalagi keluarga Bilar yang dari Medan sudah pada berdatangan ya benarkah sebentar lagi akan terjadi yang namanya hajatan saat lamaran diantara keluarga Lesti dan Bilar untuk segera menentukan hari pernikahan itu hari bahagia yang kita semua tunggu-tunggu tentu hal itulah yang menjadikan kita semua pada baper dibuatnya apalagi pernyataan Lesti yang lugas dan cerdas ketika ditanya oleh Tara saat di acara telkomsel kemarin ternyata Lesti mengungkapkan bahwa Bilar adalah orang yang ia sayang dan ia sangat sayang pada Bilar tersebut ya dan doa tulus yang diungkapkan oleh Lesti demi kelancaran serta profesionalitas juga dimudahkan rejeki sang kekasih doa tulis dari pujaan hatinya karena memang Bilar adalah sosok idaman bagi Lesti apalagi dalam segala sesuatunya ia selalu melibatkan keluarga besarnya ya jelas bahwa sosok Rizki Bilar adalah sosok yang diidam-idamkan Lesti karena dia adalah pria bertanggung jawab dan apa-apa selalu melibatkan kedua belah keluarga mereka tentu hal itulah yang menjadikan Lesti satu hari langsung kelepak-kelepak melihat dan bertemu dengan Bilar selain penuh pesona penuh ketampanan dan juga rupawan Rizki Bilar nyatanya langsung membuat jatuh cintong si dedik ke Johorah ya kita harapkan di hari ini di hari minggu ini semoga hubungan mereka semakin erat semakin mantap semakin ya kita kawal sampai halal sebagaimana disampaikan oleh teman-temannya bahwa semuanya pada mendukung hubungan Lesti dan Bilar disilusi hingga kejenjang pernikahan karena baik Lesti dan Bilar merupakan sosok couple cute sosok yang saling lengkap melengkapi satu sama lain dan Ibunda Bilar sendiri sangat merestui dan mendukung hubungan putranya itu tentu saja hal itu adalah sinyal men bahwa Bilar pun akan patuh dan mengikuti apa yang diinginkan oleh Ibundanya sendiri karena dia tahu apa yang insyaallah terbaik baginya dan Bilar sendiri juga sudah jatuh cinta pada pandangan pertama pada Lesti tentu mereka akan saling lengkap melengkapi dan di hari ini persiapan menuju hal itu sekian berapa kian nampak juga kian nyata di hadapan kita semua jadi bagi kalian yang ingin kabar-kabar terbaru tentang update jangan lupa untuk selalu stay tune di channel kita ini agar kabar-kabar terbaru tentang hubungan kalian dapatkan update-nya setiap saat di channel kesayangan kita ini oke terima kasih telah menonton yuk bye-bye bye selamat menikmati